Intro Shalom salam pagi saudara bagaimana kabar saudara pagi hari ini besar kasih karunia Allah bagi kita semua sehingga kita bisa masih bisa merasakan rahmatnya yang baru pada pagi hari ini bapak ibu saudara sekalian kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini akan diambil dari Lukas 23 ayat 50 sampai 56 saya akan bacakan bagian kali firman Tuhan ini bagi kita semua demikian firman Tuhan Lukas 23 ayat 50 sampai 56 adalah seorang yang bernama Yusuf ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu ia berasal dari Arimatea sebuah kota Yahudi dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus dan sesudah ia menurunkan mayat itu ia mengapaninya dengan kain lemak lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu dimana belum pernah dibaringkan mayat hari itu adalah hari persiapan dan sabat hampir mulai dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur dan renungan pada pagi hari ini berjudul Yesus dikuburkan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam praktek Romawi seorang yang menerima hukuman mati akan diperlakukan dengan dua cara yang pertama dikembalikan kepada keluarga untuk dikuburkan dan yang kedua dibuang kepada ngurun agar dimakan oleh burung pemakan bangkai setelah Yesus disalibkan dan mati para musuhnya mengambil keputusan untuk membuang mayat Yesus kepada ngurun agar seluruh tubuhnya bahkan sampai tulang dan bagian-bagian kecil dari tubuhnya dimakan oleh burung pemakan bangkai tetapi seorang anggota majelis besar yang dihormati bernama Yusuf dari Arimatea tidak menyetujui keputusan tersebut dan kemudian menghadap Pilatus untuk meminta mayat Yesus dengan tujuan agar dapat dikuburkan secara layak dan terhormat Mengapa Yusuf melakukan hal tersebut? Yusuf percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang ia nantikan sehingga setelah menerima izin dari Pilatus yang mencabut paku yang tertancap pada kedua tangan dan kakinya lalu menurunkan mayatnya jika kita baca kita pinjil secara keseluruhan kita dapat mengetahui bahwa tidak hanya Yusuf ada seorang murid Yesus yang lain yang bernama Nicodemus kita bisa baca ini di dalam Yohanes 19 ayat 39-40 yang membersihkan mayatnya merempahinya dengan minyak murd dan gaharu lalu mengapaninya dengan kain lenang terbaik bahkan Lukas menuliskan detil peristiwa tersebut dengan menunjukkan bahwa tanah yang digunakan untuk mengubur Yesus adalah tanah yang belum pernah digunakan untuk apapun saudara seorang penafsir Alkitab yang bernama Erses Sproul dia menuliskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea dan Nicodemus merupakan bukti pemeliharaan Allah atas tubuh anaknya hal ini dilihat berdasarkan doa Yesus saat ia disalibkan yaitu ya Bapak ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku kita bisa lihat ini di dalam ayat yang ke-46 dalam Injil Lukas 23 setelah Kristus menyerahkan nyawanya Allah pun tetap memelihara tubuhnya melalui tindakan yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea terhadap mayat Yesus dengan demikian kita dapat mempelajari bahwa Allah tidak hanya memperhatikan keselamatan jiwa dan roh kita saja tetapi juga pemeliharaan tubuh kita oleh sebab itu selagi usaha kita untuk merawat tubuh misalnya seperti olahraga makan makanan yang sehat istirahat yang cukup dan lain sebagainya mari kita selahkan dan percayakan kesehatan serta daya tahan tubuh kita terutama pada saat pandemi seperti saat ini kepada Allah sepenuhnya Saudara mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita demikian Saudara bagaimana dengan kita? setelah kita berjuang memelihara tubuh kita apakah kita sudah sepenuhnya menyerahkan tubuh kita pada pemeliharaan Allah? mari di tengah tingginya angka kematian akibat COVID-19 serta daya tulap omikron yang tinggi ini kita tetap menyerahkan kesehatan dan kekuatan tubuh kita kepadanya sebab ia adalah Allah yang memperhatikan dan memelihara kehidupan baik tubuh, jiwa, dan roh manusia dengan sepenuh hati terima kasih telah menonton! demikian firman Tuhan pada pagi hari ini mari kita berdoa Tuhan terima kasih pagi hari ini Engkau kembali menguatkan setiap kami betul kami percaya padamu sepenuh hati kami Tuhan bahwa Engkau tidak hanya memelihara jiwa dan roh kami tetapi juga Engkau mempedulikan tubuh kami sama seperti Engkau yang mengirim Yusuf dari Arimathea untuk menguburkan Yesus untuk memelihara tubuh Yesus bahkan ketika dia setelah dia mati di kayu salib kami percaya Tuhan bahwa selain daripada usaha yang kami lakukan untuk memelihara kesehatan tubuh kami di tengah pandemi ini kami percaya keolah Allah yang memberikan kekuatan keolah Allah yang memulihkan keadaan kami Tuhan mungkin pada saat ini ada kami Tuhan yang sedang sakit Tuhan mungkin saat ini ada kami yang sedang terkena Tuhan virus COVID-19 ini Tuhan kami percaya Tuhan Allah yang akan menolong kami Tuhan di dalam proses pemulihan tubuh kami Allah yang akan kembali menguatkan kami Allah yang akan kembali menyembuhkan kami Tuhan sehingga tubuh kami dapat kembali sehat Tuhan dan dapat beraktifitas seperti sedia kalah Tuhan kami percaya Tuhan bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendakmu jika saat ini mungkin Kau izinkan kami untuk sakit Tuhan jika mungkin saat ini kami sedang ada di dalam masa pemulihan akibat sakit Tuhan kami percaya bahwa ini semua tidak ada tidak ada satu pun yang terjadi di luar kendali Tuhan Kau tetap memegang kendali kehidupan kami kami meserangan semua di dalam tangan kasih yang kami percaya Allah yang menolong kami di dalam setiap hal yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini terima kasih Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur Haleluya Amen Selamat pagi saudara Selamat beraktifitas Tuhan Yesus Indah Fati Selamat pagi saudara